Indonesia adalah salah satu negara dengan keberagamaan yang sangat tinggi. Mulai dari suku bangsa, adat istiadat, bahasa, hingga agama atau kepercayaan masyarakatnya. Namun perbedaan ini tidak menjadi alasan untuk saling terpecah belah. Untuk agama sendiri, di Indonesia setidaknya ada enam jenis agama yang dipercayai. Tapi meski berbeda keyakinan, masyarakat tidak pernah terpecah belah serta tetap hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis. Berbicara soal agama, kalian pada tahu nggak sih? Di mana sih prosesnya biar bisa menjadi pengikut salah satu agama di negeri ini? Kalau belum, simak yuk! Berikut ini adalah cara masuk menjadi pengikut baru di enam agama di Indonesia. Di Indonesia, agama Islam menjadi agama yang paling banyak diikuti oleh masyarakat. Setidaknya ada sekitar 86% dari total penduduk tanah air. Makanya, Islam disebut sebagai agama mayoritas penduduk negeri plus 6-2 ini. Nah, soal tata cara memeluk agama Islam, sepertinya sudah familiar ya guys, diingatan kalian semua? Soalnya di TV sering banget tuh, ada berita soal publik figur yang menjadi mualaf atau masuk menjadi pemeluk agama Islam. Berdasarkan informasi yang mimin himpun, setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilalui jika ingin menjadi seorang Muslim. Yang pertama, yakni melepaskan dua kalimat syahadat sebagai bentuk keyakinan diri atas keesaan Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tahapan ini juga sebagai salah satu pertanda bahwa sudah melepas segala keyakinan di luar agama Islam. Tahapan kedua adalah mandi setelah masuk agama Islam. Tapi untuk tahapan ini, ada beberapa ulama yang berpandangan bahwa hukumnya hanya sunnah dan tidak wajib dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah wajib mendirikan sholat lima waktu. Seperti yang kita ketahui, sholat adalah tiang agama Islam, sehingga wajib bagi siapapun yang Muslim. Termasuk bagi mereka yang baru memeluk agama Islam. Katolik Agama Katolik sendiri diakini oleh sekitar 2,9 persen dari total penduduk di Indonesia. Nah, jika kalian bertanya bagaimana cara untuk menjadi pengikutnya, sepertinya perlu menjalani proses yang cukup panjang dan berat. Pasalnya, calon pengikut baru harus belajar lebih keras dulu sebelum dibaptis dan resmi menjadi pengikut baru Katolik. Hal ini dilakukan agar pengikut baru sudah mantap dalam hal kualitas dan tidak setengah-setengah. Setelah itu, ada empat tahapan yang harus dilalui. Pertama, yakni tahap simpatisan yang berarti penyampaian niat dari dalam diri untuk memperdalam ajaran gereja Katolik. Selanjutnya adalah tahap katekumen yang mewajibkan calon pengikut untuk mengikuti Misa serta ibadah Katolik lainnya. Pada tahapan inilah proses belajar yang panjang dimulai. Para calon pengikut Katolik yang baru harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, kemudian selanjutnya akan dibimbing oleh katekis dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, jika dinilai sudah layak dan memenuhi syarat, maka calon pengikut akan memasuki tahap pembaptisan. Dan yang terakhir adalah tahap mistagogik, yakni tahap memperdalam dan menghayati iman Katolik dengan dipandu oleh wali baptisnya. Wah, proses yang cukup panjang ya guys! Protestan Meski sama-sama meyakini Yesus sebagai juru selamat, Katolik dan Protestan memiliki tahap yang berbeda ya guys untuk jadi pengikutnya. Untuk Protestan sendiri setidaknya ada tujuh tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama yakni menerima Yesus hadir dalam hidup, yakni meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya sang juru selamat dalam hidup. Lalu tahapan selanjutnya yakni pembaptisan sebagai tanda awal meyakini dan mengikuti ajaran Yesus. Caranya cukup dengan mendatangi gereja Protestan dan daftarkan diri sebagai calon baptisan. Untuk cara baptisnya sendiri ditentukan oleh jenis gereja yang ditempat ya guys, soalnya masing-masing gereja memiliki cara masing-masing dalam proses ini. Ketiga, mengakui dosa dan mengungkapkan pertobatan kepada Allah. Keempat, percaya pada kuasa Allah. Kelima, percaya terhadap seluruh ajaran gereja. Kenam, berdoa kepada Tuhan sebagai sarana komunikasi. Dan terakhir, membaca kitab suci atau Alkitab untuk memperdalam iman. Nah itu dia guys langkah-langkah yang harus ditempu jika seseorang ingin memeluk agama Kristen Protestan. Hindu Untuk tata cara memeluk agama Hindu sendiri, sepertinya cukup berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Pasalnya tidak ada tata cara khusus jika seseorang ingin masuk ke agama ini. Hal ini dikarenakan agama Hindu tidak membutuhkan sertifikat atau pengakuan orang lain. Melainkan hanya niat yang tulus dan suci dari seseorang yang hendak menjadi orang Hindu. Makanya nih guys, siapapun bebas menjadi pemeluk agama Hindu. Ibadah serta pemujaan agama Hindu pun didasarkan pada budaya dan tradisi khas daerah masing-masing. Jadi bagi para pemeluk baru, tidak usah khawatir jika belum tahu banyak soal agama Hindu. Karena lambat laun pasti akan paham dan terbiasa juga. Dari sini kita bisa lihat kalau agama Hindu adalah agama yang cukup mempermudah siapapun yang hendak menjadi bagian darinya. Buddha Jika ada dari kalian yang ingin memeluk agama Buddha, pastikan kalian sudah tahu ya tahapan-tahapan yang perlu digarisbawahi. Segeranya ada tiga tahapan dasar yang perlu dialankan dengan baik hingga seseorang resmi bergabung dengan agama ini. Pertama, yakni harus memahami konsep dasar dari agama Buddha. Jadi pada tahapan ini, calon pengikut harus memahami dan menghayati segala konsep dalam agama Buddha. Seperti karma, reinkarnasi, nirwana, empat kebenaran mulia, dan kehidupan Siddhartha Gautama. Kemudian tahapan kedua, yakni naungan spiritual yang dilakukan dengan mendatangi tempat ibadah umat Buddha terdekat untuk dibimbing, menjadi orang Buddha yang baru sehingga yang dapat bergabung dalam komunitas Buddha di wihara setempat. Selanjutnya mempraktikan agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menjunjung tinggi lima pengajaran agama Buddha. Nah seperti itu guys tahapan-tahapannya. Kong Ho Chu Terakhir, jika kalian ingin menjadi bagian dari agama Kong Ho Chu, maka harus melewati beberapa tahapan juga. Dimulai dari mendatangi litang terdekat. Litang ini merupakan tempat ibadah khusus bagi masyarakat Kong Ho Chu saja. Litang ini juga berbeda dengan klenteng. Kalau klenteng sendiri digunakan oleh tiga agama Tionghoa sekaligus, yakni Kong Ho Chu, Buddha, dan Tawisma. Di litang ini calon pengikut akan dibimbing oleh pemimpin agama hingga masuk menjadi penganut ajaran Kong Ho Chu. Setelah itu, setiap pengikut baru diharuskan untuk mengikuti dan menaati seluruh ajaran Kong Ho Chu. Beberapa diantaranya yakni menerima konfisius sebagai nabi, beribadah di litang dan klenteng, merayakan imlek sebagai hari raya resmi keagamaan, serta mempraktikan ajaran agama Kong Ho Chu pada kesehariannya dalam kebajikan. Dengan menjalankan tahapan ini, maka seseorang yang ingin menganut agama Kong Ho Chu sudah bisa disebut sebagai salah satu orang Kong Ho Chu. Tahapan yang cukup panjang, namun berisi pelajaran yang sangat berarti. Nah, semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya guys. Oh iya, jangan lupa ramaikan kolom komentar ya. Thank you, bread lovers! Terima kasih telah menonton!